Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya berbahagia karena saudara-saudara adalah orang-orang yang setia. Orang yang setia mengikut Tuhan, orang yang setia merenungkan firmanya. Tidak mudah goyah. Nah saudara-saudara, karena saudara setia nanti pada suatu saat, pada waktu kita tahan uji, kita akan mendapat hadiah kehidupan mahkota, kehidupan mahkota kebenaran, saudara ya. Rasul Paulus menasehati kita, kita kembali kepada 1 Korintus 3, bahwa kita harus membangun kehidupan kita ini dengan dasar yang kuat, yang kokoh. Dan dia gambarkan bahwa di dalam Yesus Kristus, entahlah, ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, ya. Saudara-saudara, mari kita selalu tahan uji dalam menghadapi kehidupan ini, baik ada sakit-penyakit, ataupun usaha kita tidak sebaik dulu. Kalau usaha kita juga diberkati semakin makmur, semuanya itu jangan menjadikan kita goyah. Jangan menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, dan kita tetap setia pada Tuhan. Kita suka membaca firmannya, kita cinta Tuhan, kita cinta firmannya, dan kita menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Supaya di dalam keluarga orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan anak-anak juga dapat hidupnya kokoh karena ada teladan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, kita itu tidak mudah memang. Kalau ada banyak godaan, kadang-kadang kita questioning ya, Tuhan kenapa ini terjadi? Sama seperti zamannya Habakkuk dulu, negara itu saudara banyak dosa, banyak kesulitan, banyak keadaannya porak-poranda, dan mula-mulanya memang dia juga mempertanyakan, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, tetapi pada akhirnya, dia tetap kembali bahwa dia percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang memiliki semuanya. Apapun yang terjadi, mau kalau pohon pun tidak berbuah, kalau binatang pun semuanya lari dari kandang, ataupun apa yang terjadi, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan dia akan tetap menyebah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, saudara-saudara, kualitas hidup kita akan diuji. Apakah kita kuat di dalam menghadapi keadaan ini? Sama seperti saya tunjukkan gambar di belakang ini adalah gambar benteng yang besar, yang puluhan ribu kilometer yang dibangun di China, di dekat Beijing. Kami pernah menyaksikan, alam mahrum pendeta ini, dan saya, kami pernah menyaksikan benteng itu benar kuat. Dan orang semua sekarang datang untuk menjadi tempat pariwisata. Dulunya adalah untuk mempertahankan diri terhadap musuh. Nah, tetapi benteng ini dibangun dengan kuat, sehingga sampai sekarang kokoh sudah ratusan tahun. Dan seperti rumah di sini dibangun juga banyak kayunya kalau di Amerika ini, saudara. Tetapi kayunya sudah diobati ya, sehingga tidak ada rayap. Begitu rumah saya itu baru belum ada 20 tahun di Sokabumi, sudah kena rayap. Karena mungkin akhli bangunannya tidak mengobati dengan baik. Dasarnya tidak diberi bahan yang baik, sehingga cepat dimakan rayap. Nah, kita tidak mau kan punya kehidupan begitu, hidup kita dimakan rayap. Kita harus kuat, kita harus kualitasnya diperbaiki. Setiap hari semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah kena makan rayap. Tapi kita tetap tahan uji oleh api, oleh apapun, saudara-saudara. Mari, saudara, kita terus cinta Tuhan, cinta firmannya. Kita bangun dasar kehidupan kita dengan kokoh, dengan kuat. Dan kita dapat menjadi teladan. Bagi orang di sekeliling kita, di dalam keluarga kita, di gereja, di mana saja kita berada ya. Kalau kita bekerja di pemerintahan atau kita bekerja di mana, kita kualitasnya tetap tahan uji. Dapat dilihat bahwa kita kualitasnya seperti kualitas emas dan permata ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasih kami. Engkau sudah memberi kasih karuniamu kepada kami. Dan biarlah kami mempertahankan hidup kami ini berkualitas. Ya Tuhan, supaya tahan uji dan kami dapat menjadi teladan. Di mana saja kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah bercahaya kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara, menjaga saudara tetap kuat, sehat. Baik secara fisik, apalagi secara iman ya. God bless you. Ciao. Impacting the world through healthy family.